Kapolri Jenderal Idam Aziz mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Baris Krim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo pada Rabu Sore. Jenderal bintang satu ini dipindah tugaskan ke bagian pelayana masyarakat atau Yanma. Prasetyo Utomo dianggap bersalah dalam penyalahgunaan wewenangnya dengan mengeluarkan surat jalan untuk buronan terbidana kasus pengalihan utang Bank Bali Joko Chandra. Sebagai konsekuensi tambahan, Prasetyo Utomo akan ditempatkan di ruang khusus selama 14 hari. Propam juga masih menyelidiki dugaan adanya keterlibatan pejabat Polri lain dalam kasus surat jalan ini. Yang bersangkutan adalah inisiatif sendiri. Dan kemudian dia melakukan kemenangan tidak lapor kepada pimpinan, tidak izin. Tentunya tadi sore jam 16.00, Bapak Kapolri mengeluarkan surat telegram untuk mutasi. BCPPU ini dimutasikan ke Pati Yanma Mabes Polri. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya penanganan penyalahgunaan wewenang di tubuh Polri ke pihak kepolisian. Saya kira sudah ada aturan hukumnya, ada peraturan disiplinnya di lingkungan Polri atau di semua lingkungan pemerintahan. Dan saya kira zaman sekarang menyelesaikannya harus terbuka, tidak bisa akal-akalan karena masyarakat juga sudah peter. Surat jalan Joko Chandra menjadi permasalahan karena surat tersebut seharusnya hanya digunakan untuk anggota kepolisian. Joko Chandra menggunakannya untuk bepergian menggunakan pesawat terbang dari Jakarta ke Pontianak pada 16 Juni lalu dan kembali ke Jakarta pada 22 Juni 2020 lalu. Tim Liputan, CNN Indonesia